Hai ternyata masih belum ini ya masih belum ada yang ngeband jadi dari manhaven di sini ya mungkin seperti bener-bener yang lu bilang duduk bisa jadi racenya si Ray bakal dibuang tuh tapi 200 ngebandnya Bridge dulu karena Bridge itu aja yang enak sekali lagi itu yang banyak sekat-sekatnya ya jadi entrynya membutuh-butuh effort lebih gitu kan betul for lainnya itu menjengkelkan dan juga flashnya itu loh jika ada follow-up yang mantap dari temannya itu bener-bener sangat enak sekali untuk menang dua dan dia Oh bener pasti saja nggak mungkin tidak race di band oleh Phoenix Blank karena ya respect Ben tentu saja terhadap Ray for C karena kita tahu reforsi dengan race itu sungguh menjadi PR dan mereka coba entry dari sisi lainnya sementara di sini udah dijagain udah pasti ditungguin ini tiga angle ditungguin dengan pandal reforsi ternyata dia tanpa pakai race juga masih nyala eh betul sangat on point sekali sih mencoba untuk melakukan retake tuh nggak bisa menguasai heavennya tuntus saja sekarang masuk Rony keempat satu kedapatkan dari pay namun kalah duanya kedua dua tukar dua sekarang rey terstrike diaktifkan di atas generator coba spread dan tetap pesan sekali miss the shot masih tiga melawan tiga kali ini Bepton gak dekir kirinya kirinya ada orang rey bergerak sangat tajam sekali dapatkan threatnya menyamakan kembali jumlah kerudukan duang melawan dua ada timing di sana coba rey melawan dan satu ke lagi dapatkan sekarang dua tukar satu apakah sel terkena ditungguin downfliknya masuk rey lagi-lagi kuat kill dua kali betul-betul didapatkan ini talinya nih gimana induknya ini karena dimakan susahnya itu jadi mereka coba cari info dulu peran-lahan Omen terlihat dia barulah mereka merusuk kedalam set A Omen masih coba menahan dari era heaven dan spike mode berhasil dilaksanakan di sana Omen mencoba tapping-tapping tetapi belum menemukan siapapun kalau top ikur akan coba mengusir dan ada double kill dari rey lagi-lagi empat kill dapatkan harus menukar dua pemain kali ini mencoba tapping-tapping lagi and finally Dominatus mendapatkan angka kena mereka berkat retake yang sangat baik sekali ini semua berkat rey perkuasi dia bisa mendapatkan gil di daerah box tapi di sini udah ada opening lagi-lagi ke B masih belum kapok ke saya ke sana biar menunggu di paling kofis itu masih terjadi akan segera posisi belum ada refill kemudian ada waktu itu sepertinya akan terjadi ke-5 berhasil di-5 dari situ oh terikat langsung aja habis oh nggak ada rest dan neptu berhasil yang tidak ada skill ddrc terpengaruh last player standing tolong rey saya bisa tolong sekali ya tolong begini ya misalnya ada di daerah sior tapi Omain tetap ngejaga di situ, 1 OP kill dan Omain dapet 2 kill dengan vandalnya luar biasa penjagaan dari Dominatus 3 kill pertama bahkan belum ada entry spike masih meninggal dan Rei Tolong Ray, kamu tuh nge-kill pake Oak. Oh, this Ray. Rontok itu pintunya. Tolonglah, dari sini Last Man Standing next to you. Ini dapet satu kill dulu deh. Wah, coba terus-terusan. Oh, aduh. Gak berat gitu. Oh my God. Kurang maksimal, tetapi tentu saja worth it untuk dicoba. Dan Sun Air berhasil diambil alih kali ini. Setup sudah dilaksanakan sebentar lagi. Five men retake situation by 200. Cosmic Define diaktifkan. Mencoba kembali mendelay pergerakan retake. Ray, langsung aja sub-pro debut. Jadi keluar karan, and gun! Satu menjijikan. Bahkan 4 kill sudah didapatkan. Slokiness mendapatkan satu sebagai kill penghibur. Ray, 4C with the triple kill. Mengamankan angka ke-11 untuk Dominatus. Aduh. Kesel banget ya. Aduh, kuah yang dia tadi kesel. Apalagi Phoenix. Aduh. Aduh. Bulu. Dia coba wallband disitu sampai musuhnya tahu. Enggak usah deket-deket sini guys. Keluruhnya asar. Enggak usah-nggak usah kita mungkul aja. Dan disini Omen menjaga. Side-E dia belum lihat banyak sekali. Semuk dikeluarkan sudah pasti disini akan ada rush lagi. Dari A-side. Kalau dikeluarkan dapat menggigit seorang. Neon di situ Omen bisa tetap tetap. Tapi sayangnya dia harus berjumpa. Apun, apun, apun. Apun, apun. Tapi disitu Arsik dapetin kill. Karena Claudine, Fae juga dapetin kill. Karena Krauser ada planting yang dilakukan. Mas di bawah banget. Karena smoke juga dilakukan lagi. Apakah akan terjadi retake tiga. Kelawat tempat ini ada sedikit bahaya. Tapi dari bawah dibakar, Amzik. Wow. Lain player berdiri. Lain player berdiri. Situasi 1 versus 1. Situasi dengan tanknya terdekat. Ditambah lagi si FFY. Darahnya sangat-sangat tipis. Setipis kesabaran kita. Kalau melihat Rayforce dipakai Odin. Nah, Odinnya dipikir sama Krauser. Hai! Anjir! Dan Tarih, dia punya Odin lagi. Tapi disini si V udah ngelorti teammate-nya. Tarih, 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 Tarih. Tarih, Tarih, Tarih. Nah, loh. Kena karma loh, kan? Aduh. Was banget. Kayaknya mereka expect deh. Dari tadi nih. Lawan kita, Judd sama Bucky terus, guys. Kayaknya harus hati-hati deh. Makanya udahlah pelan-pelan dulu. Culik-culik dulu. Dan sekarang mereka akan menuju ke sensi yang dijaga oleh tiga pemain. Apakah mereka expect ini MFY dari arah panggung? Di sisi line frame. Mereka satu gini. Kirinya ada orang. Dan langsungnya dikejutin. Oh, man, with the jug. MFY. Gak dikejut juga. Lagi-lagi tapping-tapping. Tetapi tersisa dua kunai kali ini. Oh, man. Bisa naik. Tetapi langsung aja di musnahkan itu saja. Slokinus, the double kill. Menyamakan jumlah pemain. Reset selanjutnya. Reset selanjutnya. Ray with the Bucky. Insial. Reset sendirian. Terkena Sey dan Ray for C at the round. Tiga belas puluh. Game satu dimenangkan oleh Dominatus. Minatus. Ah.